Mantan Kedif Propam Irjen Verdi Sambo akhirnya diganjar pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri setelah Komisi Kode Etik Polri KKEP bersidang selama 17 jam. Komisi Etik menilai Verdi Sambo telah melakukan 7 pelanggaran etik dan untuk itu menjatuhkan 3 sanksi yaitu sanksi tindakan Verdi Sambo sebagai perbuatan tercelah, sanksi penempatan khusus, dan sanksi pemecatan. Namun Verdi Sambo menyatakan banding atas putusan pemecatannya. Kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri yang meskipun yang bersangkutan mengajukan banding. Ini merupakan hak yang bersangkutan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menilai pemecatan Verdi Sambo tidak perlu melibatkan Presiden. Menurut Sahroni, pemecatan Verdi Sambo menjadi ranah Kapolri dan Kapolri cukup melaporkannya ke Presiden. Terkait dengan pelibatan Pak Presiden saya rasa berlebihan karena itu adalah ranahnya Pak Kapolri. Tapi karena melibatkan seorang bintang dua, maka Kapolri harus melaporkan ini kepada Bapak Presiden. Selebihnya, mari kita lihat dan tunggu sidang-sidang berikutnya dan tetap kita awasi dan masyarakat bisa melihat proses sidang secara transparan. Kapolri Jenderalis Tios Jigit Prabowo menghadap Presiden Jokowi di Istana Jumat sore. Kedatangan Kapolri terjadi setelah pada Jumat ini hari keluar putusan sidang Komisi Kode Etik Polri yang memecat Verdi Sambo sebagai anggota Polri. Meskipun mengajukan banding kerja Verdi Sambo telah diputuskan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Lalu apakah pemecatan resmi Verdi Sambo ini masih harus menunggu ingkrahnya proses pidana? Apakah pemecatan Verdi Sambo perlu melibatkan Presiden Jokowi? Kita sudah bergabung bersama dengan Komisioner Komponasi Yusuf Warshim dan ikut dalam sidang etik Verdi Sambo kemarin. Lalu ada juga Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yusuf Hota Barat, Martin Siman Juntak. Selamat sore Pak Yusuf. Mung Martin. Selamat sore Pak Ibrahim. Selamat sore Pak Ibrahim. Baik, saya ingin ke Pak Yusuf. Pak Yusuf kemarin ikut di sidang etik. Bagaimana sih mendudukan bandingnya Verdi Sambo ini di sidang etik kemarin Pak Yusuf? Jadi secara materil dan formil pelaksanaan sidang komisi kode etik itu berdasarkan PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri dan PERPOL nomor 7 tahun 2002 tentang komisi kode etik profesi dan kode etik profesi Polri itu sendiri. Nah, proses penyelenggaraan sidang kode etik kemarin kami telah memantau dan menilai sudah sesuai dengan prosedur dan Verdi Sambo yang sebelumnya terduga berlanggar oleh putusan sidang komisi kode etik telah dinyatakan bersalah. Yang bersangkutan salah satunya diberi sanksi administratif berupa PTDH. Kemudian yang bersangkutan pada pembacaan putusan tersebut setelah ketua komisi selai menyampaikan banding. Tentu berdasarkan hukum formil di PERPOL nomor 7 tahun 2022, pelanggar yang telah dibacakan putusan yang itu ada sanksi administrasinya berhak mengajukan banding. Nah, tentu ini menjadi persoalan, tapi yang pasti pelanggar telah dinyatakan. Pelanggar bersalah dan diberikan sanksi administrasi PTDH, itu yang paling penting. Hanya yang bersangkutan mengajukan banding. Itu yang saya garis bawahi dari yang disampaikan Kadif Humas, diputus, diberhentikan tidak dengan hormat meskipun banding. Artinya ini kansnya masih akan tetap sama putusan banding dengan putusan etik kemarin, Pak Yusuf. Komisi banding tentu yang akan menyidangkan berbeda orang. Komisi banding nanti secara formil berdasarkan PP PERPOL nomor 7 tahun 2022, ada pada Pak Waka Polri sebagai ketua komisi banding atau perwira tinggi lainnya, wakil ketua Kadif KUM Polri atau perwira tinggi lainnya, pasti diisi oleh perwira tinggi yang sejajar dengan Perwira Tinggi atau diatasnya. Nah, komisi banding sendiri tentu akan memproses. Pertama, pernyataan banding kemarin sudah disampaikan pada tanggal 26 Agustus, tentu administrasinya harus ditandatangani. Hanya yang menjadi persoalan, ini akan terjadi penundaan tentunya, berimplikasi penundaan pelaksanaan putusan sanksi administrasi PTDH itu, karena ada masa waktu 20 hari kerja pelanggar pemohon banding untuk menyampaikan memori banding. Pak Yusuf, ini yang menarik. Anda ikut dalam sidang etik kemarin memantau bagaimana alasan Ferdis Sambu mengejukan banding, Pak Yusuf? Apa yang disampaikan? Yang bersangkutan tidak menyampaikan. Yang paling pertama kan yang bersangkutan menggunakan haknya, menyatakan banding. Nah, tentu alasannya barangkali akan dituangkan di dalam memori banding yang bersangkutan. Itu yang belum bisa kita baca. Baik, sebelum saya lebih jauh, bagaimana sidang etik kemarin, karena ini banyak pemirsa yang penasaran juga. Saya ingin ke Bung Martin. Bung Martin, tanggapan Anda dari kuasa hukum keluarga Yusuf soal bandingnya Ferdis Sambu seperti apa? Yang pertama, masih berahim ya, mengenai putusan etiknya dulu, itu kami apresiasi, karena ada percepatan. Biasanya pada umumnya, apabila ada polisi ataupun petugas polisi yang berpangkat tinggi ya, yang bermasalah hukum pidana, itu biasanya secara umum akan diputus setelah adanya putusan dari pelanggaran hukum pidana tersebut. Dan berstatus hukum tetap gitu ya. Nah, dalam kasus Pak Ferdis Sambu ini, ya ada langkah korektif aksian yang baik dari kepolisian ya, karena persidangan etik itu dilakukan di depan. Nah, ini kalau kita analisis tujuannya adalah Polri dalam hal ini, saya lihat ingin mengkelirkan status Pak Ferdis Sambu ketika nanti di persidangan pidana itu statusnya bisa jelas gitu ya. Apakah sebagai sipil biasa, apakah sebagai anggota Polri. Nah, ini tentunya akan menjadi daya tarik publik terhadap penilaian citra Polri ke depan. Nah, terkait dengan putusannya, saya pikir ini kalau berdasarkan logika hukum dan juga kebutuhan internal Polri saat ini, keputusannya sudah tepat ya. Nah, mengenai banding ini kan memang tidak, ini diluar dari upaya yang bisa dilakukan oleh Polri. Karena ini adalah hak hukum dari anggota yang terkena dugaan pelanggaran etik. Tapi apapun itu, itu tentunya kan hak hukum dari Pak Sambu. Nah, kalau saya lihat sih... Bung Martin melihat waktu ibu banding yang ini, memori banding cukup lama untuk mengambil keputusannya, bagaimana harapan dari keluarga Yesua? Ya, kalau saya lihat ini hanya strategi untuk mengelur-elur waktu. Entah apa niatnya, yang pasti Pak Sambu dan rekan-rekan sejawat yang mendampingi beliau lah yang tahu. Karena kan sedang etik ini tertutup. Yang kami bisa hanya melihat itu kesimpulan-kesimpulan saja. Bahkan ada keterangan dari rekan sejawat juga yang tergabung di Tampak. Mereka kan yang melaporkan dalam hal ini pelanggaran etik, tapi itu pun tidak dapat kesempatan untuk menjadi salah satu partisipan dalam sisi sebagai saksi pelapor. Oleh karena itu, yang penting sih kita hasilnya ya. Nah, mengenai banding ya, kembali lagi ya ini kalau menurut kami ini hanya strategi untuk mengelur waktu. Tadi, Zinggung, sidang tertutup. Kita tanyakan ke Pak Yusuf, Pak Yusuf, bagaimana sih kemarin sidang? Bagaimana suasana kebatinan Sambu, pembelahan-pembelahan dari Sambu di sidang kemarin? Seperti apa sih, Pak Yusuf? Yang pertama, secara formil, berdasar Perpol 7 tahun 2022, sidang itu bisa dinyatakan tertutup dan bisa dinyatakan terbuka. Namun, kewenangannya tentu ada pada majelis komisi itu sendiri. Jadi, untuk Perdi Sambu sendiri, tentu yang bersangkutan kami lihat ada satu sikap siap menghadapi apapun, karena yang bersangkutan kan sudah kemana-mana permohonan maafnya itu sebenarnya. Jadi, yang bersangkutan sudah siap menghadapi apapun dan menyampaikan permohonan maaf, termasukkan yang bersangkutan sebenarnya kan sudah siap untuk berhenti dengan surat pengunduran dirinya. Hanya mengapa yang bersangkutan ketika disangsi administrasi PTDH mengajukan banding? Jadi, apa sebenarnya? Jadi, kami kira, kami duga ini menjadi skenario untuk menunda pelaksanaan putusan administrasi PTDH yang bersangkutan. Hanya, persoalannya barangkali langsung saya jawab. Siapa yang berwenang untuk memberhentikan perwira tinggi berpangkat irjen polisi? Tentu, ini berdasarkan PP No. 1 tahun 2003 di Pasal 15, anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang berpangkat komisaris besar dan lebih tinggi, itu yang berwenang memberhentikan keanggotaan polisnya adalah Presiden. Nah, Sambo berpangkat irjen pol sudah pasti masuk di dalam pasal tersebut yang berwenang untuk memberhentikan Presiden. Tentu, kami sebagai pengawas fungsional tetap mendorong poli melaksanakan... Tahapannya gimana, Pak Yusuf? Tahapannya? Ya, tahapannya. Tentu kembali kepada hukum formil penegakan kode etik profesi ada sigang. Dimana di dalam PP No. 1 tahun 2003 itu sendiri, anggota poli diberhentikan berdasarkan putusan komisi kode etik juga. Hanya sekarang kan yang bersangkutan banding. Walaupun demikian, kami tetap mendorong poli untuk tetap bersiap-siap memproses komisi banding tersebut, sehingga begitu yang bersangkutan mengajukan memori banding. Ya, syukur-syukur tidak diharapkan. Langsung dibuat langsung. Kami siap akan memantau dan memonitor kembali. Baik. Saya ingin ke Bung Martin. Bung Martin, bagaimana pandangan Anda? Apakah perlu sampai Jokowi ikut memecat Verdi Sambo? Tadi sebelumnya dari DPR bilang tak perlu ikut Pak Jokowi itu. Jika memang undang-undang atau regulasi memungkinkan hal tersebut ya, demi kepastian hukum, saya pikir tidak ada salahnya ya. Karena negara ini memang sekarang butuh ketegasan. Nah, dalam hal ini ya silahkan saja kalau memang Pak Jokowi terketuk pintu hatinya untuk memberikan ketegasan secara langsung ya tidak masalah menurut saya. Asalkan ada regulasinya. Jangan sampai juga karena kita mau kepastian hukum tapi menobruk aturan yang tidak ada gitu ya. Betul, betul, betul. Tidak ada persepsi lain soal ini, Bung Martin? Tidak, tidak ada, tidak ada. Baik, kita kembali soal tadi mekanismenya tahapannya gimana sih? Apakah melibatkan Presiden itu cukup Kapolri berkonsultasi ke Presiden atau bagaimana, Pak Yusuf? Tentu kami sebagai pengawas fungsional Polri tetap menyarankan penegakan kode etik profesi dilakukan secara profesional. Salah satu profesionalitas itu adalah berdasarkan peraturan perundang-undang. Mekanisme pemberhentian anggota Polri itu telah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 yang itu melalui komisi, sidang komisi kode etik. Nah, jadi tentu Presiden instrumennya kan harus melalui Polri sendiri. Jangan sampai nanti Presiden itu diajukan tun oleh pelanggar, oleh Irjen Polsambu. Tentu ini kita tidak inginkan. Kami tetap menyarankan Polri tetap profesional di dalam menegakkan kode etik ini. Walaupun demikian, tentu ini semuanya harus cepat karena untuk menjawab keraguan-keraguan publik agar publik kembali percaya sepenuhnya kepada Polri dalam kasus ini. Kalau tadi yang disinggung juga Bung Martin soal ini etik di depan, biasanya kan pidana dulu baru etiknya. Kalau Anda melihat bagaimana sebetulnya ini, Pak Yusuf? Kan ini sudah ada peristiwa pidananya. Kami sendiri, Pompolnas... Walaupun belum ingkrah ya? Iya, kami sendiri sudah menyarankan. Ini kan pelanggaran kode etik bersifat berat. Ada pidananya dan menjadi perhatian publik. Itu sudah ada aturannya di Perpol nomor 7 tahun 2022. Dalam kasus-kasus lain juga Polri sering menerapkan didahulukan kode etiknya. Jadi proses pidannya berjalan, didahulukan kode etiknya tidak ada masalah. Yang penting tetap berdasarkan materi dan pormil sebagaimana diatur di dalam Perpol nomor 7 tahun 2022. Sepanjang yang kami pantau dan kami nilai semuanya sudah sesuai dengan prosedur. Baik. Bung Martin, kalau Anda lihat bagaimana ini kan pidana masih berproses. Tapi etik juga masih menunggu bandingnya. Apakah nanti akan mengganggu atau bagaimana, Bung Martin? Ya, kalau secara kepastian hukum sebenarnya lebih baik memang persidangan etik ini selesai dulu. Sebelum persidangan etik pidana. Kenapa? Karena di sini kepolisian butuh kepastian hukum juga sama kepastian terhadap status. Manakala ada langkah-langkah ingin memperbaiki ataupun meningkatkan lagi cita Polri. Namun tadi seperti yang saya sampaikan di awal, memang pada umumnya. Saya bilang bukan berarti ini adalah peristiwa yang baru. Tapi pada umumnya ketika ada anggota kepolisian yang bermasalah tindak pidana, itu yang akan didahulukan adalah keputusan hukum tetap dari tindak-tindak pidana tersebut. Nanti boleh dicek lah terhadap status-status yang sudah ada. Saya pikir juga masih ada beberapa yang outstanding ya. Bahkan sampai ada yang hampir inkrah dua kali pun etiknya belum putus. Tapi dalam kasus Pak Sambo, saya pikir ini langkah yang tepat dari kepolisian. Manakala ingin memperbaiki citra depan publik. Jadi kita bisa bayangin nanti kalau misalkan di persidangan tindak pidana ya di PN Selatan, Pak Sambo hadir sebagai sipilian ataupun tidak menggunakan seragam, ini kan lebih baik ya. Karena secara psikologi yang disebut Pak Mahfud itu tidak akan berdampak terhadap penegak hukum yang lain. Itu mungkin dari saya. Baik-baik. Ini yang kita maju melangkah ke depan soal persiapan rekonstruksi. Bagaimana Pak Yusuf Anda melihat nanti hari Selasa? Lima atau seangga akan dipertemukan? Akan diajak untuk rekonstruksi? Untuk proses rekonstruksi sendiri tentu ini ada kewenangan FIMSUS. Kami Komponas sampai hari dalam proses konfirmasi apakah jadi atau tidak, nanti perkembangannya akan diinformasikan lebih lanjut, masih berakhir. Tapi ikut terlibat ya nanti, artinya ada undangan juga ke Komponas untuk memantau bagaimana rekonstruksi nanti? Komponas sendiri kan sudah masuk dalam FIMSUS, tentu kami akan terus memantau dan menilai dan terus meminta keterlibatan, tidak hanya dalam proses rekonstruksi, termasuk juga dalam penegakan kode etik profesi kepada siapapun nanti dalam kasus seperti Sambu ini. Oke, ini kita kalau misalkan tadi soal rekonstruksi, Komponas masih menunggu karena koordinasi juga dengan tim khusus. Nah kemarin tadi disinggung soal seragam sama Bung Martin ketika kode etik, sidang etik bagaimana sih aturannya menggunakan seragam dalam sidang etik? Karena kan banyak yang menarik tanpa rencana, tanpa emblem Polri, tanpa kesatuan juga, Pak Yusuf. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, bahwa penegakan kode etik profesi itu secara material dan formil itu diatur dalam Perpol nomor 7 tahun 2022. Terkait dengan bagaimana mekanisme sidang, tata tertib sidang diatur dalam Perpol tersebut, termasuk seragam apa yang digunakan. Di dalam Perpol tetap menggunakan seragam kepolisian negara Republik Indonesia. Hanya yang penting kan yang mengadili, yang menyidangkan itu kan minimal berpangkat sederajat dengan yang terduga pelanggar atau yang diatasnya. Kemarin Ketua Komisi adalah Kabupaten Telkam, Komjen Poldo Biri, jadi itu sudah sesuai dengan prosedur hukum formil Perpol nomor 7 tahun 2022. Sementara seperti itu pengaturan mekanisme dan tata tertib sidang yang masih berat. Kalau nanti pas dibanding, bagaimana apakah penggunaan seragam juga? Terus kami juga ingin tahu siapa sih nanti komisi bandingnya, Pak Yusuf? Jadi komisi banding itu tidak lagi menyelaksanakan sidang seperti kemarin. Ada penuntut, ada terduga pelanggar, ada pendamping terduga pelanggar. Sidang banding akan dilaksanakan sendiri oleh komisi banding. Yang terdiri dari ketua komisi banding, wakil ketua komisi banding, anggota komisi banding. Mereka hanya memeriksa berkas. Belum ada susunannya ya, Pak Yusuf? Sementara belum, tentu ini mereka sedang bersiap diri. Hanya menunggu memori bandingnya saja. Begitu memori banding diajukan, tentu kami dorong secepatnya agar harapan kita, publik diberikan kepastian secara etik dan hukum dan Polri mampu menjawab keraguan-keraguan publik dan ini menunjukkan komitmen Polri untuk menyelesaikan kasus ini sebagaimana arahan Presiden jangan ditutup-tutupi. Baik. Bung Martin, mewakili keluarga, bagaimana harapan keluarga dengan proses yang tengah berjalan baik etik maupun pidana? Ya, saya pikir Polri harus konsisten ya dengan langkah baik yang sudah Sayang sekali. Bung Martin, sambungan audio Anda bersama kami agak sedikit terputus. Saya ingin coba bisa diulangi, Bung Martin. Apakah bisa Anda mendengar saya? Tampaknya sambungan audionya terputus. Bung Martin, silakan jelas sekarang. Ya, terima kasih Mas Ibrahim. Jadi, kalau kita yang pasti ya, yang penting itu adalah langkah awal yang sudah baik ini agar konsisten. Kemarin Tim Sus sudah bisa membalikan fakta ya yang awalnya ada rekayasa kasus menjadi konstriksinya yang jelas yaitu pembunuhan berencana dan kasus juga berkasnya sudah di P21 tahap 1. Nah, mengenai etik, saya pikir ini tidak akan mengubah hasil sebenarnya banding. Tapi kan tetap ini kan memang keputusan ada pada pembanding ya. Dalam hal ini yang memilih hak hukum adalah Pak Sambo. Ya, ini kita harus hargai juga. Nah, tapi apakah keputusannya nanti bandingnya sesuai dengan apa yang dia inginkan? Kan ini juga nanti kan kewenangannya ada pada majelis banding ya. Nah, kalau kita lihat dari kebutuhannya, kebutuhan Polri saat ini, saya pikir hasil nanti itu tidak akan jauh dari hasil yang sudah diputuskan dalam putusan pertama. Baik, kita akan tunggu nanti bagaimana putusan dari Komisi Banding membutuhkan waktu yang cukup lama juga. Kita tunggu tentunya. Terima kasih, Bung Martin Sumanjuta, Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Yosua, dan juga Pak Yusuf Warshim, Komisioner Kompolnas telah bergabung bersama kami dalam program Kompas Petang. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Sehat selalu, terima kasih, Mas Ibrahim.